Intro Saudara ku, banyak orang yang tidak faham bahwasannya memberi makan dan minum itu dalam Islam adalah salah satu cara untuk mendapatkan amal jariah jadi banyak orang memikirkan amal jariah itu hanya membangun bangunan hanya membagikan Al-Quran sehingga dihafal lebih ke masjid, lebih ke bangunan, lebih ke jalan, lebih ke sumur gitu kan padahal sebenarnya ada hal-hal lain yang bisa menjadi penyebab amal jariah diantaranya makanan dan minuman jadi hadith Nabi SAW yang sahih, riwayat Imam Ahmad ini rahasianya di hadith ini kata Nabi SAW tidak ada makanan atau minuman yang dihidangkan untuk orang lain kecuali Allah atau dihidangkan buat diri sendiri juga masuk sebenarnya kecuali Allah jadikan bagian dari makanan dan minuman itu berkah maksudnya berkah apa? kata para ulama dia akan berada di tubuh orang yang mengkonsumsinya selama dia masih hidup jadi begini orang tua kita semua, bapak ibu sekalian orang tua kita seperti saya, orang tua saya misalnya pada saat saya cirama di masjid ini saya mendapatkan pahala karena menyampaikan agama Allah insyaAllah bila diikuti dengan keikhlasan semoga Allah ikhlaskan niat kita orang tua saya panen pahala saya kenapa bapak ibu sekalian? karena saya tumbuh dari asi ibu saya dan saya tumbuh dari nafkah ayah saya makanan, minuman yang saya makan selama ini sehingga membantu pertumbuhan badan saya menjadi besar dan akhirnya saya bisa hidup maka itu menjadi amal jariah makanya dalam hadith riwayat imam muslim seorang sahabat bertanya Ya Rasulullah ayyul islami khair perbuatan apa dalam islam yang khair khair ini yang baik sekali pahalanya besar sekali selain yang wajib yang sunnah-sunnah aja ni Nabi SAW tidak mengatakan perbanyaklah solat sunnah kenapa? solat sunnah secara individual puasa sunnah zikir, ngaji bukan karena orang ini mengatakan khair artinya yang banyak sekali pahalanya banyak sekali manfaatnya dan ringan sunnah berarti orang lain bisa merasakan apa jawaban Nabi SAW tut'imu ta'am watusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif engkau memberikan makan dan minum kepada orang yang kau kenal atau kau tidak kenal memberi makan umumnya dan engkau menyebarkan salam kepada orang muslim yang kau kenal atau kau tidak kenal tapi saksi bahasan kita potongan awal hadith ini dimana Nabi SAW menjadikan amal yang paling baik besar pahalanya dalam Islam ternyata memberi makan dan minum orang lain kok bisa? bukankah dalam secara akal kita kalau kita makan dan minum kan habis gitu kan ternyata yang dibuang oleh tubuh itu yang tidak dibutuhkan saja yang jadi mohon maaf air seni kita air kencing dan buang air besar jadi tinja itu tidak dibutuhkan oleh tubuh tapi yang dibutuhkan diambil deserat gitu kan dia akan menjadi bagian daripada otot-otot urat-urat yang memang membutuhkan ya pembaharuan atau bahkan menjadi bagian daripada darah di tubuh kita dan seterusnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati